Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan pelajari materi transformasi geometri pada pokok bahasan rotasi dan dilatasi rotasi kalian tahu jam dinding? tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? kalian juga tentu mengetahui kincir angin tahu juga bagaimana pergerakan kincir anginnya? pernahkah kalian ke pasar malam dan melihat biang lala? hal apa yang kalian peroleh dari ketiga contoh tersebut? itulah yang disebut rotasi jadi, apa itu rotasi? rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu arah perputaran dibagi menjadi dua arah positif berlawanan dengan arah jarum jam dan arah negatif searah dengan jarum jam contoh soal sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik K setelah dibadi titik K pesawat menunjukkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R tunjukkan koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat cartesius di B ke titik K titik K ke titik R dari gambar dapat dilihat bahwa perputaran P30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik K minus 10,30 jika titik K dilanjutkan sebesar 90 derajat dari titik K maka menghasilkan titik R minus 30, minus 10 sehingga dapat ditulis sebagai berikut P30,10 dirotasikan 90 derajat menghasilkan titik minus 10,30 dan seterusnya rotasi dengan pusat 0,0 matrix transformasinya adalah cos theta minus sin theta sin theta cos theta sehingga persamaan transformasi x aksen y aksen sama dengan matrix cos theta minus sin theta sin theta cos theta dikalikan dengan x y rotasi dengan pusat a,b x aksen y aksen sama dengan matrix cos theta minus sin theta sin theta cos theta dikali dengan x min a y min b ditambah a,b sifat-sifat rotasi bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi contoh soal dan pembahasan contoh 1 tentukan bayangan titik b minus 1,4 oleh rotasi 270 derajat terhadap titik pusat 2,1 disini diketahui titik x,y titik b di rotasi 270 derajat terhadap titik pusat a,b ini alpanya dapatkan dari rumus x aksen y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha dikali x kurang a y kurang b ditambah a,b jadi hasilnya cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 dikali x kita min 1 dikurang a kita 2 y kita 4 dikurang 1 1 ditambah 2 1 jadi sama dengan cos 270 0 sin 270 min 1 0 dikali min 3 3 ditambah dengan 2 1 jadi x aksen y aksen sama dengan 0 dikali min 3 ditambah 1 dikali 3 min 1 dikali min 3 ditambah 0 kali 3 ditambah 2 1 jadi x aksen y aksen sama dengan 0 kali min 3 0 1 kali 3 3 tambah 2 5 3 ditambah 1 4 inilah hasilnya nilai titik bayangannya 5 4 latihan 1 tentukan bayangan titik B min 4,1 oleh rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 2,1 contoh 2 garis M 3x kurang 2y tambah 6 sama dengan 0 dirotasikan jauh 180 derajat terhadap titik pusat 2,5 tentukan hasil rotasi garis M disini kita dapat lumusnya tetap sama x aksen y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha dikali x dikali x kurang a y kurang b ditambah a b pusat ini adalah a b jadi x aksen y aksen sama dengan cos 180 min sin 180 sin 180 cos 180 dikali x dikurang 2 y dikurang 5 ditambah 25 jadi x aksen y aksen sama dengan cos 180 min 1 0 0 min 1 dikali x kurang 2 y kurang 5 ditambah 25 jadi dapatkan disini x aksen sama dengan min 1 kali x kurang 2 ditambah 0 dikali y kurang 5 ditambah 2 jadi x aksen sama dengan min x tambah 2 ini habis ditambah 2 jadi min x tambah 4 sama dengan x aksen min x sama dengan x aksen dikurang 4 jadi kita dapatkan x sama dengan min x aksen ditambah 4 terus y aksen sama dengan 0 0 x min 2 ditambah min 1 dikali y kurang 5 ditambah 5 jadi y aksen sama dengan ini kita tadi dapat x nya 0 kali x min 2 0 jadi min y tambah 5 tambah 5 jadi min y tambah 10 sama dengan y aksen jadi min y sama dengan y aksen kurang 10 jadi y sama dengan min y aksen tambah 10 soal kita 3x dikurang 2y ditambah 6 sama dengan 0 berarti 3 dikali min x aksen ditambah 4 dikurang 2 dikali min y aksen tambah 10 ditambah 6 sama dengan 0 jadi hilangkan x aksen nya 3x min 3x tambah 12 tambah 2y min 20 tambah 6 jadi hasilnya min 3x tambah 2y 12 kurang 20 tambah 6 jadi min 2 sama dengan 0 inilah hasilnya atau boleh juga jadi 3x kurang 2y tambah 2 sama dengan 0 boleh yang ini boleh yang ini bebas tergantung kalian latihan 2 garis M 2x kurang 3y tambah 6 sama dengan 0 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 2, min 5 tentukan hasil rotasi garis M langkahnya sama silahkan dikerjakan contoh 3 lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2, min 1 persamaan lingkaran tersebut adalah langkahnya tetap sama jadi x y aksen ingat ini A ini B x y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha dikali x dikurang A y kurang B ditambah A B jadi x y aksen sama dengan cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikali x dikurang 2 y tambah 1 ditambah 2 min 1 jadi x aksen y aksen sama dengan cos 90 0 min 1 1 0 ditambah x kurang 2 y tambah 1 ditambah 2 min 1 jadi kita dapatkan x aksen sama dengan 0 dikali x kurang 2 ditambah min 1 dikali y tambah 1 ditambah 2 jadi x aksen sama dengan min y min 1 plus 2 jadi min y tambah 1 sama dengan x aksen min y sama dengan x aksen dikurang 1 jadi y sama dengan min x aksen ditambah 1 dapat y nya x nya ini kita dapat y kita cari lagi y aksen y aksen sama dengan 1 dikali x kurang 2 ditambah 0 dikali y tambah 1 ditambah dikurang 1 jadi y aksen sama dengan x kurang 2 dikurang 1 jadi x dikurang 3 sama dengan y aksen x sama dengan y aksen ditambah 3 soal kita disini x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 x kita adalah y aksen ditambah 3 kuadrat ditambah y kita min x aksen ditambah 1 sama dengan kuadrat sama dengan 9 hilangkan aksennya jadi y tambah 3 kuadrat dikali y tambah 3 ditambah min x tambah 1 dikali min x tambah 1 sama dengan 9 jadi y y kuadrat ditambah 6y ditambah 9 ditambah x kuadrat min 2 x tambah 1 sama dengan 9 jadi hasilnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 2 x ditambah 6y sama dengan 9 tambah 1 10 sama dengan 1 inilah hasilnya latihan 3 lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2 koma min 1 bersama lingkaran tersebut adalah dilatasi pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak ukuran foto panda 13 x 10 min 5 cm ukuran foto panda 6,5 x 5,25 cm contoh dalam kehidupan seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas 616 cm persegi alas berbentuk lingkaran kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm hitunglah perbesaran karet tersebut ini contoh karet gelangnya ini contoh gelas plastiknya setelah ditutup dengan karet otomatis karetnya akan membesar penyelesaian jari-jari karet gelang R adalah setengah diameter R sama dengan setengah kali 7 sama dengan 7 per 2 cm jari-jari karet gelang R luas alas tabung sama dengan VR kuadrat 22 per 7 R kuadrat sama dengan 616 cm persegi R kuadrat sama dengan 7 per 22 kali 616 cm persegi jadi R kuadrat 196 cm persegi jadi R adalah 14 cm jari-jari tabung berbanding jari-jari karet gelang adalah 14 berbanding 7 per 2 atau 4 banding 1 sehingga perbesaran karet gelang adalah 4 kali lipat perbesaran atau perkalian ini nama lain dari dilatasi jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi dilatasi perbesaran atau perkalian ialah suatu ukuran suatu yang transformasi yang mengubah ukuran memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk yang bersangkutan dilatasi oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi apa yang dimaksud dengan faktor skala faktor skala k adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi terima dilatasi dengan pusat P 0,0 persamaan transformasi aksen sama dengan K 0 K X Y contoh 1 terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2 B 4,2 C 4,3 D 3,3 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2 tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD dilatasi dengan pusat P A,B aksen sama dengan K 0,0 K dikali X kurang A Y kurang B ditambah A B dapat disimpulkan bahwa dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya jika K lebih dari 1 maka bangun akan diperbesar jika K sama dengan 1 maka bangun tetap jika K antara 0 sampai 1 maka bangun akan diperkecil jika K kurang dari Min 1 maka bangun akan diperbesar dan arah berlawanan terhadap pusat dilatasi bangun semula contoh soal dan pembahasan contoh 4 tentukan bayangan titik A 2,5 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat 1, Min 1 seperti yang kita sebutkan di awal bahwa aksen sama dengan K dikali X kurang A Y kurang B ditambah A B bayangan titik A ini adalah X, Y ini adalah K ini adalah A, B jadi kita dapatkan X aksen, Y aksen X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 5 dikurang Min 1 jadi X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 ditambah 1, X aksen, Y aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali 1 jadi X aksen, Y aksen sama dengan 3, 11 latihan 4 tentukan bayangan titik A Min 2,5 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat 5, Min 1 contoh 5 tentukan bayangan garis 4X tambah 5Y kurang 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 1, Min 1 seperti di awal tadi disebutkan kalau X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikali X kurang A Y kurang B ditambah A, B jadi kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan 2 dikali X dikurang 1 Y dikurang Min 1 ditambah 1, Min 1 jadi X aksen sama dengan 2X dikurang 2 ditambah 1 2X dikurang 1 sama dengan X aksen jadi 2X sama dengan X aksen ditambah 1 X sama dengan X aksen ditambah 1 per 2 kita cari Y nya lagi Y aksen sama dengan 2 2Y ditambah 2 dikurang 1 Y aksen Y aksen sama dengan 2Y ditambah 1 2Y ditambah 1 sama dengan Y aksen 2Y sama dengan Y aksen dikurang 1 jadi Y sama dengan Y aksen Min 1 per 2 soal kita soal kita 4X tambah 5Y dikurang 6 sama dengan 0 jadi 4 dikali X kita X aksen ditambah 1 per 2 ditambah 5 dikali Y aksen dikurang 1 per 2 dikurang 6 sama dengan 0 jadi kita hilangkan pecahannya kali 2 2 ini hanya ke sini nanti pengalinya jadi yang di sini habis jadi 4X tambah 4 tambah 5Y dikurang 5 dikurang 12 sama dengan 0 jadi 4X tambah 5Y min 13 sama dengan 0 inilah hasilnya latihan 5 tentukan bayangan garis 2X kurang 5Y kurang 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 1,1 langkahnya sama ingat selalu jaga protokol kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati